Kekalahan Manchester United atas Wolverhampton ternyata berbuntut panjang. Bagaimana tidak, karena kekalahan tersebut nyatai merembet sampai kedua pemain bintang mereka yaitu Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Di mana dua pemain itu dikabarkan sempat cekcok sehingga membuat ruang ganti di tim Manchester United memanas. Hal yang kemudian diaminin oleh back kiri setan merah Luke Shaw yang mengaku kondisi tim saat ini tidak baik-baik saja. Mendengar hal itu, Ronaldo dikabarkan langsung bertindak dan melakukan sesuatu kepada Bruno demi meredakan suasana panas yang saat ini masih menyelimuti kubu setan merah. Dan untuk itu, inilah yang dilakukan oleh Ronaldo kepada Bruno setelah kalah dari Wolverhampton. Ya, seolah kembali ke setelan pabrik, Manchester United lagi-lagi harus menerima kenyataan usaha mereka secara mengejutkan dikalahkan oleh Wolverhampton Wanderer melalui gol tunggal yang dicetak oleh Joao Moutinho. Hal yang selanjutnya menjadi kekalahan pertama yang dialami oleh Ralph Rangnick, usaha menjabat sebagai manajer baru setan merah pada akhir November lalu. Tak hanya itu, kekalahan tersebut juga membuat United semakin kesulitan untuk menembus empat besar. Tentu melihat kondisi seperti sekarang ini, Manchester United harus segera berbenah, karena kalau tidak, ancaman finish di papan tengah bisa jadi akan diterima oleh mereka. Tapi tunggu, Boroboro mau melakukan pemenahan. Kabar yang berhembus air-air ini malah menunjukkan sebaliknya, karena sudah ada beberapa laporan yang mengatakan jika Ronaldo dan Bruno Fernandes terlibat cekcok. Hal itu tentu semakin membuat ruang ganti di tim Manchester United semakin memanas, karena sesuatu yang tidak diharapkan malah terjadi di tengah-tengah krisis yang dialami oleh setan merah. Ya, cekcok yang terjadi antara Ronaldo dan Bruno tampaknya diawali ketika keduanya terlihat saling berebut untuk melakukan tendangan bebas di menit-menit akhir babak kedua. Namun pada momen itu, Ronaldo akhirnya mengalah dan memberikan kesempatan kepada juniornya tersebut. Sesuatu yang kemudian gagal dimanfaatkan oleh Bruno, karena tendangan bebasnya mampu dihentikan oleh keeper Wolverhampton, Jose Sa. Lebih lanjut, jika Ronaldo tidak memberikan kesempatan tendangan bebas tersebut, mungkin ceritanya akan berbeda. Karena Ronaldo sadar diri jika waktu itu Bruno sangat berambisi untuk melakukannya. Dan demi menghindari cekcok yang semakin besar, maka Kapten Timas Portugal itu memutuskan untuk mengalah, dan seperti yang kita lihat tadi, Bruno lah yang akhirnya menjadi eksekutornya. Melihat apa yang dilakukan oleh keduanya dengan berebut tendangan bebas? Tentu semakin menandakan jika saat ini di tim Manchester United sedang tidak baik-baik saja. Bahkan itu diakui sendiri oleh pemain United, yaitu Luke Shaw. Tidak cukup bagus, kami menderita. Kami tidak bisa menahan bola, dan kami tidak menguasai bola sehingga tidak cukup agresif. Kami tidak membuat mereka di bawah tekanan, sehingga itu menyulitkan kami. Kami juga tidak mampu menunjukkan kebersamaan. Di ruang ganti, kami tahu yang diinginkan. Tetapi ketika di lapangan, belum tentu kami dapat memberikan 100%, kata Luke Shaw pada Sky Sport. Sementara itu melihat kondisi tim yang semakin memanas, Ronaldo dikabarkan ingin mengajak semua pemain untuk sama-sama bersatu. Hal yang pasti juga melibatkan Bruno Fernandes di dalamnya. Karena jika itu tidak dilakukan, maka bisa saja membuat kondisi ruang ganti di tim Manchester United bakal semakin memanas, yang tentu tidak baik untuk kedepannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Ronaldo kepada Bruno usai kalah dari Wolverhampton pada lanjutan Premier League pekan ke-20. Terima kasih telah menonton!